Dan ini kenapa 128x128 bukannya tekstur pvp itu 16 atau enggak 32 ini karena buat gradasinya Karena 128x128 tuh gradasinya itu Hai guys, bertemu lagi dengan ibradical, 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 dan kali ini aku bakalan main game minecraft Lagi dan di video kali ini aku bakalan mereview tekstur Dan tekstur ini atau resource pack ini tuh adalah tekstur pvp dan pvp nya ini tuh ukuran 128x128 Jadi tekstur pvp nya itu bakalan super smooth coy Enggak super super sih Pokoknya smooth lah ya Enggak seperti tekstur vanilla ya Oke dan ini bisa kalian lihat ini saya udah bawa apa ini Bawa pisang coy Enggak coy ini saya udah bawa pedang dan pedangnya seperti ini Ini udah pvp banget ya dan pedangnya Waduh, dan tadi saya udah rekod tapi gagal kan Waduh, jadi saya ngulang rekod dah Waduh, oke jadi mungkin kita langsung review aja dah teksturnya Oke kan jadi teksturnya tuh ini ya Kita yang pertama seperti biasa Kita baca nama teksturnya dulu coy Waduh, oke jadi teksturnya tuh ini ya Yaitu scrappy 128x pvp tekstur pack Oke, jadi teksturnya tuh beneran ukuran 128x128 ya Dan yang buat teksturnya tuh adalah scrappy Waduh, mantap Oke lalu iconnya atau logo teksturnya tuh adalah pedang dan pedangnya tuh adalah pedang pvp coy Bentuknya tuh udah pvp banget ya Oke, lalu ini yang seperti menu seperti ini atau main menu ya Atau bar menu ya seperti ini lah ya Ini warnanya berubah ya kan Dan bentuknya sama sih cuma warnanya berubah coy Jadi lebih dominan hitam sama ungu ya kan Seperti endermen coy Waduh, mantap Lalu ini yang lobbynya atau menunya minecraft Atau intronya minecraft Seperti ini ya kan Titel minecraftnya tuh gak berubah Lalu backgroundnya tuh berubah Tetap nether Cuma nethernya ini tuh tempat buat pvp kayaknya coy Iya kayaknya coy Waduh, oke ini ada berubah gak disini Lebih gelap gitu ya Waduh, mantap Kayak mungkin kita langsung masuk ke boardnya aja coy Oke Dan disini tuh loading barnya juga berubah Warnanya jadi putih gitu ya coy Waduh, mantap banget ya Oke, dan kita udah masuk ke boardnya Dan ini langitnya masih berputar-putar Gak apa-apa lah ya Karena tadi aku udah mereview Udah record Tapi gagal coy Waduh Oke, ini mungkin kita bakalan mereview dari yang awalan dulu Ini airnya coy Kita lihat airnya Airnya jernih banget coy Waduh, dan ada partikelnya coy Bentar, kita jebur dulu dah Nah, itu ada partikelnya Ini partikel pvp banget ya Waduh Jadi keren banget coy Oke, dan ini lavanya jadi Lebih oran gitu Atau Ya lebih oran sih pokoknya Ada partikel gak? Gak ada coy Adanya malah tubuh kita yang kebakar Oke, lalu yang apa ini? Ini yang koalnya Seperti niatan Koalnya gak banyak berubah sih Ya, ini berubah sih Nyamain stone-nya ini ya Dan Dan stone-nya ini tuh Mirip bakso coy Seperti dalemannya bakso ya Kalian bisa tau kan Bakso itu apa? Nah itu coy Waduh Ini jadi smooth banget ya Ini ada garis hitamnya Ada garis putihnya Itu garisnya itu Seperti semangka Tapi bentuknya malah kayak bakso Iya gitu coy Lalu chest-nya seperti niatan Ini chest-nya gak banyak berubah coy Lalu ini crafting table-nya Ini pvp banget sih Iya coy Crafting table-nya pvp banget coy Lalu ini Furnace-nya seperti niatan Dan dalamnya itu juga berubah Berinventory Dan seperti ini Bentuk item Atau Tempat item-nya itu juga berubah Dan Icon item seperti ini Itu juga berubah Dan jadi hitam putih Waduh Ini teksturnya banyak yang dimodifat Jadi keren banget coy Dan ini pagar-nya juga Bisa kalian lihat Ini berubah coy Seperti jadi 2px gitu ya Tapi gak ini coy Ini 128x128 coy Ini tangganya seperti niatan Ini tools-tools Seperti pickaxe Kampak Lalu ini scope Seperti itu ya Ini bisa kalian lihat Ini pickaxe-nya jadi lebih tajam Oke lalu kita lanjut Ke kepala stiff coy Seperti biasa ya Kita bertemu dengan kepala stiff Ya gitu Oke lalu ini Aple-apelnya Bentar Mungkin kita ambil aja ya Nah kita udah dapet Waduh suara motor Oke Dan mungkin kita review ini dulu coy Aku kelupaan Ini kursornya ten Bisa kalian lihatkan Ini kursornya juga berubah Nah biasanya kan Bentuk plus Tapi ini gak coy Ini kursornya Game fps ten Kursornya game tembak-tembakan ya ten Seperti valoran Seperti valoran Pb Pb ya atau enggak ya Csgo Nah itu Seperti ini Kursornya Menandakan pelurunya Bisa berantakan atau enggak Tapi minecraft itu Gak ada recoilnya coy Gimana berantakan Oke ini Aple-apelnya ten Aple-apelnya Seperti ini ya ten Ya seperti itu coy Oke Kita lanjut ke ini ten Tools-tools buat bertarungnya Kita review ini dulu aja Nah oke Dan apinya juga jadi lebih kecil Ya ten Lebih enak aja sih Kalau di Tendang Biasanya kan setengah badan Waduh itu api apa Gede banget Itu bakar apa Itu mungkin bakar Bensin atau bakar apa Bisa besar Tapi ini sekaki aja Jadi keren coy Biasanya kan setengah badan Waduh Oke ini yang Koreknya seperti ini Mantap Bentuknya juga 128x128 Ya pastilah ya ini Enderpearl Seperti itu coy Jadi seperti bola salju Gak kayak Enderpearl Atau matanya Enderman itu Lalu ini yang Splash Potion Ini yang Potion Healing Segar Oke Jadi ini Seperti ini Dan animasinya Enchant itu Biasanya kan Cuma di itemnya aja Tapi ini Di kotak Itemnya coy Di inventory Kotaknya coy Di barnya Sekotak itu Jadi mengkilap gitu ya Waduh Oke kita lanjut ke Armor Armor Nah armor-armonya Seperti ini Ini yang PVP coy Eh yang PVP Ini yang kayu coy Yang kayu Seperti ini Dan ini Kenapa 128x128 Bukannya Tekstur PVP itu 16 Atau enggak 32 Ini karena Buat gradasinya Karena 128x128 Itu gradasinya Itu Keren banget Jadi Smooth banget Coy Waduh Jadi ini Yang kayu Seperti ini Dan ada Gradasi Kehitamannya Bisa kalian Lihatkan Ini warna Kulit Eh Tadi aku bilang Ini armor Kayu Atau kulit Yang bener Kulit Waduh Aku maka Kelupaan Oke Jadi Seperti ini Dan ini Juga ada Gradasinya Seperti ini Atas kebawah Atas kebawah Gitu Dan ini Putih Ini Putih Atau enggak Ini seharusnya Netherite Coy Netherite Warnanya Seperti ini Yang enggak Tau Ini Itu Netherite Coy Lalu Ini Goldnya Seperti ini Terpada Gradasinya Waduh Mantap Banget Ini Yang Iron Seperti Ini Yang Diamond Seperti Lalu Yang Diamond Enchant Waduh Mantap Banget Aku Suka Sih Armor Bentuk Keren Coy Seperti Coy Waduh Keren Banget Coy Dan Ini Itu Juga Semut Banget Ini Malah Kayak Fightful Waduh Kocok Coy Lalu Ini Juga Ada Framenya Jadi Lebih Keren Dan Keni Yang Gold Seperti Nen Bisa Kalian Lihat Nen Juga Ada Framenya Seperti Ini Lalu Ini Juga Bentuk Nya Sama Seperti Yang Lapis Lazuli Cuma Ganti Warnanya Coy Dan Golden Golden Apa Sini Golden Block Nya Itu Juga Coy Dan Yang Block Diamond Seperti Nen Waduh Ini Yang Block Diamond Seperti 3D Gitu Keren Banget Coy Jadi Lebih Smooth Kayak Yang Yang Kabel Stone Juga Seperti Ini Dan Kita Review Kabel Stone Baru Ini Gak Dari Tadi Ini Yang Diamond Or Seperti Itu Terpada Framenya Dan Bentuknya Seperti Or Gold Atau Gak Lapis Lazuli Asli Keren Ini Yang Emerald Biasanya Emerald Bantuknya Gak Gini Biasanya Bunder Bunder Coy Kayak Kacang Gitu Tapi Ini Seperti Diamond Ya Pokoknya Seperti Or Or Semua Tapi Ini Warnanya Hijau Gitu Aja Coy Dan Tetap Ada Bordernya Mantap Lalu Ini Yang Redstone Seperti Biasa Kalau Dipegang Nyala Dan Bentuknya Itu Hampir Sama Seperti Or Semuanya Cuma Beda Warna Gitu Coy Oke Dan Yang Paling Aku Suka Ini Batunya Batunya Cemutnya Kayak Daleman Bakso Oke Kita Lanjut Apa Lagi Mungkin Kita Langsung Mantap Ini Yang Portal Seperti Nihatan Bentuknya Lalu Ini Apa Ini Coy Oh Ini Golden Stone Glowstone Aduh Golden Stone Jadi Glowstone Seperti Nihatan Kayaknya Berubah Cuma Enggak Berubah Berubah Banget Cuma Ya Gitu Lah Dan Ini Yang Ordine Ledernya Seperti Nihatan Ini Ada Bingkainya Atau Enggak Ada Bordernya Ada Fram Atau Enggak Kayaknya Enggak Setan Atau Ada Mungkin Enggak Kelihatan Tapi Kayaknya Enggak Ada Kayak Yang Koal Lihat Koal Kan Enggak Ada Kita Lanjut Kembali Ke Overboard Oke Kita Mungkin Review Pedang Pedang Kita Ambil Pedang Oke Mantap Kita Dapat Dan Oke Ini Yang Golden Sword Seperti Ini Ada Mengkilap Ini Yang Kayu Sama Golden Itu Hampir Sama Cuma Yang Golden Lebih Kuning Dan Ini Yang Iron Yang Diamond Yang Pancing Pancing Dulu Lalu Ini Yang Panah Oke Mantap Yang Panah Ada Efek Kayaknya Gak Ada Oke Kita Lanjut Ke Yang Partikel Yang Partikel Mana Ini Partikel Nah Kita Lanjut Kita Coba Gebuk Ini Villager Ada Asapnya Saya Udah Tau Coy Karena Saya Udah Review Tadi Ya Waduh Oke Jadi Partikel Yang Berubah Pas Matinya Tapi Kalau Pas Mukul Seperti Ini Tidak Ada Partikel Tambahan Atau Perubahan Tapi Kalau Pas Mati Gitu Ada Asap Atau Awan Awannya Gitu Jadi Lebih Keren Banget Waduh Sampai Sampai Diabah Sampai 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 Terima kasih telah menonton!